Alat yang akan saya gunakan adalah Sedangkan bahan yang akan saya gunakan adalah Tepung ketan, tepung beras, dan air Hasil yang saya dapatkan dari praktikum ini adalah Pada wadah es kiko yang telah kita beri campuran Baik itu tepung ketan ataupun tepung beras dengan air Jika kita semakin lama memutar wadah tersebut Dan semakin cepat kita memutarnya Maka tepung akan lebih banyak terpisah dari air Atau banyak endapan yang akan kita lihat di wadah es kiko tersebut Dan sebaliknya Jika kita hanya memutarnya sebentar Dan kita memutarnya tidak terlalu lama Maka tepung akan sedikit yang terpisah dari air Hal ini dapat kita lihat pada wadah es kiko Yang hanya diputar selama 5 detik Hanya sedikit endapan yang terpenduk di bawahnya Terima kasih